Terima kasih. Stand by terus nih, Mas Bima lagi cuan banyak kayaknya. Oke, kita mulai. Sebenarnya tadi saya coba lagi lihat-lihat Instagram gitu ya. Ada postingan yang cukup menarik dari akunnya emitternews.com berkaitan dengan, sebentar ya, saya coba lihatkan dulu. Akun dari emitternews.com. Nah ini berkaitan dengan cut loss ya, atau penurunan saham gitu. Jadi di sini, ini penting buat teman-teman semua untuk membatasi risiko. Jadi kalau misalkan kita transaksi saham, kemudian kadang memang kebanyakan tidak fair gitu. Jadi ketika naik, mau untuk jualan. Meskipun misalkan baru untung 2%, 3%, atau misalkan sudah ada keuntungan tertentu, nah mau jualan. Tapi ketika dia mengalami kerugian atau potensial loss, terkadang nggak mau melakukan eksekusi jual gitu. Jadi akhirnya beberapa saham yang dimiliki, mengalami penurunan atau potensial lossnya itu sampai puluhan persen gitu. Nah itu banyak sekali, apalagi di 2 hari ini. Di 2 hari ini banyak sekali diskusi portfolio-nya itu ya, berkaitan dengan saham yang turun sudah di atas 20%, bahkan ada yang 30%, ada juga yang di atas 50% gitu ya. Nah ini karena ketidak relaan untuk meng-cut loss di harga yang masih kecil gitu kerugiannya. Nah ini salah satu postingan yang menurut saya sih cukup memberikan pemahaman bagaimana pentingnya membatasi risiko dengan cut loss. Nah jadi ini terlihat ya, kalau kita rugi minus 1%, kita harus untung 1%. Nah ini terus ya, 5% harus 5% lagi untung. Nah semakin dalam, keuntungan yang harus kita sampai itu semakin besar ya. Kalau misalkan sudah ada kerugian minus 20%, kita harus ngebalikin sampai kenaikan itu 25%. Nah ketika minus 30%, kita harus membalikan atau mencari keuntungan untuk BEP itu sampai 43%. Begitupun seterusnya ya, seperti yang ada di gambar ini. Ketika minus 80%, kita harus mencari untung 400% untuk mendapatkan keuntungan yang BEP gitu ya. Nah jadi di modal yang awal. Nah makanya ini ada dua hal yang sangat penting yang bisa kita coba ambil ya, pengalamannya. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa membatasi risiko. Jadi jangan tunggu sampai puluhan persen penurunan. Nah sedikit mungkin, sedini mungkin, sesuai dengan toleransi masing-masing, kita membatasi risiko tersebut agar tidak terlalu dalam. Karena semakin dalam, beberapa hal yang negatifnya itu, seperti misalkan kita jadi lebih keganggu ya psikologisnya, melihat portfolio rugi, kurang semangat. Apalagi kalau uangnya itu memang uang yang kita pakai untuk hal lain gitu. Nah biasanya akan terganggu ya secara psikologisnya. Nah kemudian selain itu juga semakin dalam, penurunan yang kita alami di saham tertentu, itu akan semakin tidak rela untuk meng-cut loss gitu. Nah jadi semakin dalam, semakin enggak tega gitu ya, untuk melakukan eksekusi jualnya. Jadi harusnya diantisipasi dengan ketika turunnya kecil, nah kita udah bisa realisasikan kerugiannya gitu, artinya dibatasi risiko gitu. Nah kedua, ini satu hal yang pentingnya tadi membatasi risiko. Kedua, bagaimana pentingnya untuk akumulasi ya, akumulasi pembelian, khusus di saham-saham yang memang memiliki kinerja yang baik gitu. Jadi bukan saham gorengan yang perlu kita akumulasi, tapi saham-saham yang punya kinerja bagus, nah itu yang layak kita akumulasi secara bertahap gitu ya. Nah kenapa? Karena kalau kita tunggu di level yang sama, ketika kita pembelian pertama, dan itu udah minus misalkan sampai 50%, nah kita butuh 100% ke modal awal. Butuh 100% ke modal awal. Nah makanya, kalau misalkan kita ada pembelian average di harga yang rendah, nah itu akan menurunkan nilai modal kita, nilai average kita. Jadi dua hal yang bisa kita ambil pelajaran dari postingan ini, yang pertama bagaimana kita sebisa mungkin membatasi kerugian dengan melakukan stock loss. Kedua, bagaimana kita bisa melakukan average pembelian, average buy, untuk saham-saham yang mempunyai potensi bagus ke depannya gitu ya. Nanti ketika dia balik arah, harga saham kita sudah mulai ada keuntungan, jadi tidak menunggu di level yang modal awal. Nah itu dua hal yang mungkin teman-teman bisa coba jalankan gitu ya. Memang cukup sulit untuk membiasakan diri disiplin cut loss. Kalau disiplin profit, mungkin teman-teman semua udah pasti udah bisa semua, dan udah dijalankan semua disiplin profit. Tapi kalau disiplin cut loss, tentunya agak berat gitu ya, untuk menjual saham yang dalam kondisi rugi. Dan harusnya sih memang fokusnya itu ke nilai equity ya, jadi bukan per saham. Kadang saya juga ada cerita beberapa hari lalu, kalau nggak salah, diskusi salah satu member gitu ya, jadi fokusnya itu malah di sahamnya gitu. Jadi wah ini saham saya udah turun nih 5% atau 10%, nggak mau cut loss dulu, ah nanti aja gitu. Padahal sebetulnya di saham tersebut tidak, dia udah secara total equity, sebetulnya masih ada keuntungan ketika dia cut loss pada saat itu gitu. Karena dia udah sebelumnya udah pernah cuan gitu ya, udah pernah cuan dan asetnya sudah meningkat. Nah gara-gara berpikirnya hanya dalam satu saham tersebut, jadi nggak mau cut loss. Akhirnya beberapa hari kemudian, sahamnya semakin dalam penurunan gitu. Dan itu justru malah mengerus nilai equity yang awal tadinya harusnya masih positif gitu. Nah jadi harus fokus ke nilai equity secara keseluruhan, modal kita secara keseluruhan di saham atau portfolio-nya. Jadi jangan terpaku dengan satu saham yang kita transaksikan, nah jadi nanti nggak rela gitu untuk mengurangi risiko di saham tersebut. Oke, ini mungkin sebatas informasi. Nah lalu buat teman-teman juga ini ada satu website ya, Google Finance. Ini juga penting buat teman-teman kalau misalkan mau cari informasi, jadi tinggal ketik aja kode sahamnya. Nanti di sini secara rangkuman, secara cepat kita kalau mau mencari ya, kalau mau mencari informasi saham tertentu, nah ini udah cukup menarik nih, karena banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Mulai dari pergerakan secara grafik, lalu beberapa informasi hariannya ya, pair-nya, volume-nya, kapitalisasi pasar. Kemudian berita juga bisa dilihat di sini, jadi saham tersebut mempunyai berita apa aja yang mendukung ya. Nah kemudian, dan hal-hal lainnya nih, laporan keuangan, performanya per kuartal atau per tahun dari sisi pendapatannya, kemudian dari laba bersihnya, dari EPS, nah ini banyak hal-hal yang bisa kita ambil untuk tambahan informasi ya, entah itu per kuartal ataupun tahunan. Jadi semua unsur analisa di sini ada semua ya, dari mulai grafik, kemudian sentimen pasar, ini berkaitan dengan berita, lalu dengan fundamental ya, atau performa keuangannya. Nah jadi tadi karena memang ada yang nanya, jadi saya sekalian share ke teman-teman semua, kalau butuh informasi yang singkat dan mencakup semua hal yang kita butuhkan, nah ini bisa dicoba ya, untuk Google Finance tinggal diketik kode sahamnya ya. Nah di sini, misalkan. Nah ini udah ada semua gitu, kecepin misalkan. Nah oke, lanjut ya, kita lihat dulu dari sisi market ya, di IHSG untuk pagi hari ini, atau di tuksi yang hari ini, masih running, dan masih minus sekitar 1,4 persen, minusnya itu dari pagi, jadi nggak dikasih kesempatan untuk naik tadi ya, kalau di hari kemarin, pagi-pagi ada sempat naik, pertengahan turun, lalu pas menghadapi closing sesi satu, ada kenaikan lagi. Nah di hari ini, IHSG-nya dari pagi sampai dengan sekarang, masih mengalami penurunan, jadi belum ada dikasih rebound. Nah sebetulnya memang kalau dari sisi, apa namanya, inflownya ya, asing sebenarnya dari kemarin udah cukup gencar, masuk ke pasar saham kita, nah tapi semalam agak kurang baik ya, berkaitan dengan Dow Jones-nya, yang minusnya juga cukup dalam, jadi ini mungkin salah satu efek juga, dari paniknya ya, panik selling-nya investor, ya terkait dengan Dow Jones yang kurang begitu baik, itu pas tadi malam. Nah hari ini kita lihat informasi dari investor asing, coba kita cek investor asing-nya, bergerak di saham apa, untuk hari ini, foreign net buy, nah ini beberapa saham yang diakumulasi oleh investor asing, atau net buy, ada saham BCA, BCA itu sebesar 126 miliar, ini secara berturut-turut ya, dari minggu lalu banyak investor asing yang memang, apa namanya, mengakumulasi di saham BCA, kemarin naik sampai 5%, tapi nggak mampu bertahan ya, hanya sekitar 2%-an gitu, kenaikan. Nah kemudian Bukalapak, Bukalapak juga hari ini ada kenaikan 1,2%, dan ini, Bukalapak juga diakumulasi oleh investor asing, sebesar 159 miliar, nah ini juga secara berturut-turut, 4 hari terakhir ini, investor asing-nya sudah melakukan net buy, di saham Bukalapak. Sebelumnya, 4 hari awal, mereka melakukan penjualan, 4 hari berikutnya melakukan pembelian ya, untuk net buy di saham Bukalapak, sebesar 159 miliar. Lalu ada saham bank, BANK, BANK ini naiknya luar biasa 4% hari ini ya, di tengah ISG turun 1%, dia malah naik sampai 4%. Ini investor asing-nya sekitar 29,4 miliar ya. Nah lalu kita coba cek dari investor domestik, karena domestik ini juga perlu kita cek, kira-kira dia bergerak di saham apa gitu ya, untuk di sesi pertama ini. Ada saham bank BRI, yang paling banyak diakumulasi oleh investor lokal atau domestik, meskipun turun 3,6%, lalu ada saham bank mandiri, BNI, nah ini yang besar-besar ya, ada ARTO, UNTR, Unilever, nah itu banyak yang diakumulasi oleh investor domestik. Barangkali teman-teman semua di sini, termasuk ya dari yang pembelian net buy di saham-saham tersebut. Untuk saham BRI hari ini cukup besar, investor domestik mengakumulasi sebesar 183 miliar ya, untuk hari ini. Di BRI, kemudian di bank mandiri di 44,6 miliar, ada BNI juga sama. Nah ini beberapa informasi yang mungkin teman-teman bisa coba cek, apa namanya nanti grafiknya ya. Oke lanjut, kita lihat dari, oh ya tadi, soalnya saya akan coba bahas dulu beberapa yang pertanyaan hari ini ya, paling banyak. Nah ini untuk saham Bukalapak. Saham Bukalapak kalau dilihat ya, tadi saya juga sudah share, ini di Stockbit Pro ya, jadi teman-teman kalau lihat saham Bukalapak, ini kita cantumkan net foreign buy ataupun sell, jadi sudah 4 hari ya, secara berturut-turut melakukan pembelian bersih untuk investor asing. Sebelumnya ketika pas pertama listing, mereka selama 4 hari juga melakukan penjualan, nah sekarang 4 hari sudah melakukan net buy. Nah apakah nanti akan ada pantulan lagi, ya kita lihat aja gitu, seperti apa. Biasanya memang ada terbalik gitu ya, orang asing itu jualan kita yang beli, asingnya beli, ya kita yang jual, biasanya seperti itu gitu. Nah ini kita lihat potensi Bukalapak buat kedepannya seperti apa, kalau dilihat dari net buy asingnya sudah cukup agresif ya, di 4 hari ini. Nah secara teknikal ya tentunya, ya paling tidak ya coba menuju ke level 1000 lagi secara psikologis ya. Hari ini 8.40, sudah naik sekitar 1,2 persenan, jadi peluang berikutnya untuk saham Bukalapak mungkin di sekitar area 1000 ya. Di area 1000 sampai nanti ketika sudah berhasil breakout dari 1000, peluang berikutnya ke level psikologis berikutnya di level 1100 untuk Bukalapak. Jadi kalau mau nyicil-nyicil mungkin sudah boleh gitu ya, untuk saham Bukalapak, tapi ya tetap harus diperhatikan juga sekeliling demand-nya, dan memang harus dilakukan secara bertahap. Jadi jangan sekaligus beli saham buka di harga sekarang. Nah itu mungkin ya beberapa hal yang mungkin bisa jadi informasi buat teman-teman. yang baru bergabung ya, selamat. Soyang. Nah silakan buat teman-teman yang sudah join ya, mau ada bertanya, silakan juga di kolom komentar, lalu ditanyakan posisi sahamnya, kita coba dulu bahas sedikit ya, untuk analisis fundamental bagian rasio keuangan. Nah kenapa hal ini penting gitu? Kemarin mungkin teman-teman yang ikutan join di apa namanya, pembahasan dengan eksternal ya, dengan Pak Pardo kemarin, sempat dibahas juga bahwa beberapa hal yang bisa kita perhatikan itu ada tiga hal ya, jadi ada analisis teknikal, ada fundamental, sama sentimen pasar. Nah sentimen pasar ini sifatnya jangka pendek biasanya, jadi nggak bisa kita jadikan acuan untuk jangka panjang, sentimen pasar. Karena sifatnya itu sementara, jadi kalau misalkan isunya sudah nggak hangat lagi, isunya udah selesai, nah biasanya harga sahamnya pun juga agak sulit untuk naik lagi. Atau bahkan ketika dia sudah naik terlalu tinggi, mereka akan turun dengan sangat cepat gitu. Nah biasanya seperti itu. Jadi harus dilihat lagi sentimennya itu kira-kira berakhirnya kapan nih gitu. Berakhirnya kapan. Nah sentimen yang mungkin teman-teman sudah banyak mengikuti ya dari tahun lalu, sentimen dari vaksin dulu ketika itu vaksin akan datang ke Indonesia dan yang naik signifikan itu saham seperti Indofarma, Kimia Pharma. Setelah vaksinnya nyampe ke kita, kemudian udah nggak ada lagi berita-berita tentang vaksin, harga sahamnya pun juga agak turun, lalu nggak susah untuk naik lagi gitu. Nah berikutnya ada juga waktu itu di sektor konstruksi. Jadi ada berita terkait dengan SWF ya. Wah ini kenceng banget beritanya, pas mulai muncul harga sahamnya pun juga naik signifikan, semua konstruksi juga naik signifikan, tapi setelah itu, setelah beritanya berakhir, nah itu kembali turun. Dan setelah turun, susah lagi untuk naik. Nah ini juga yang harus dicermati, jadi sentimen pasar ini, sentimen pasar adalah sentimen yang memang bisa menggerakkan harga saham, tetapi sifatnya jangka pendek. Jadi bukan yang bisa kita pegang sampai beberapa waktu ke depan gitu. Kita manfaatkan untuk trading, bukan untuk jangka panjang gitu. Nah yang bisa kita jadikan acuan untuk jangka panjang, ini adalah analisa fundamental. Jadi kalau kita sudah berpatokan terhadap analisa fundamental, nah ini istilahnya apa ya, satu hal yang bagus gitu untuk jangka panjang. Makanya harus seimbang, kita harus memahami dasar-dasar dari teknikal, dasar-dasar dari fundamental, dan juga sentimen pasar. Nah itu harus kita coba pelajari, biar nanti selalu mendapatkan potensi keuntungan gitu, dalam apapun keadaannya. Oke lanjut. Nah ini mungkin sepintas saja, ini berkaitan dengan proses keputusan investasi, ini juga sering dibahas ya, bahwa sebelum melakukan investasi, memang perlu kita memikirkan beberapa hal. Jadi jangan, karena saya banyak sekali menemukan, baru buka rekening saham, lalu nanya gitu, kira-kira baik apa nih, untungnya berapa gitu. Biasa seperti itu gitu, dan tidak melewati prosesnya gitu. Jadi kalau mau investasi, memang perlu ditanya dulu nih, tujuan investasinya untuk apa. Kemudian juga alokasinya ya, penentuan kebijakan investasinya itu, berdasarkan dengan jumlah dananya, kita alokasikan ke saham itu berapa, itu harus diatur. Jangan karena FOMO gitu, karena takut ketinggalan keuntungan ya, karena teman kita misalkan udah cuan di saham tertentu, dan ngajak kita untuk buka rekening saham misalkan, lalu dengan tidak mengatur hal-hal yang tadi, jadi beli-beli aja gitu, uang apapun juga dimasukin. Jangan seperti itu. Jadi kita harus diatur nih, tujuannya juga untuk apa. Alokasi aset pun juga ini sangat penting. Alokasi uang kita di saham itu harus diatur. Jadi jangan sembarangan kita masukin dana, tapi itu dana darurat nih, dana untuk tahun depan itu kita menikah misalkan. Atau dana tahun depan itu buat masuk, anak kita mau sekolah misalkan ya. Nah lalu dimasukin dulu ke saham. Nah jangan seperti itu. Kalau bisa memang investasi itu dananya, dana yang nganggur ya istilahnya gitu. Ideal money, jadi dananya itu yang nggak kepake kalau bisa gitu. Karena ketika nanti ada resiko penurunan, nah itu tidak merubah atau tidak mempengaruhi kehidupan kita. Jangan sampai nanti kan ada beberapa kabar ya, sampai sakit, sampai bunuh diri kan waktu itu diberitakan. Jangan seperti itu gitu. Jadi harus diatur tujuan investasinya, alokasi uang juga diatur, lalu strateginya apa, kira-kira mau aktif trading, atau mau pasif pembeliannya hanya misalkan sekali atau dua kali, lalu disimpan beberapa tahun, nah itu juga harus diatur. Dan harus didiskusikan dengan mentornya gitu. Jadi kalau punya mentor silahkan didiskusikan. Kira-kira saya ini cocoknya apa sih gitu. Saya seorang pekerja misalkan. Seorang pekerja yang memang waktunya itu sedikit. Apakah cocok buat day trading? Nah itu kan perlu diatur. Jadi mengenai ketersediaan waktu kita, ketersediaan uang kita, nah itu harus ditentukan ya. Harus ditentukan lebih dulu. Agar nanti investasinya itu lebih enak gitu ya. Nah kalau saya misalkan seorang ibu rumah tangga yang memang banyak waktu luang, apakah boleh buat day trading? Ya tentu boleh ya. Karena day trading itu butuh waktu yang memang lebih intens gitu untuk menonton pergerakan harga saham. Nah hal-hal seperti itu silahkan didiskusikan. Nanti chat aja ke saya ataupun ke Mas Bima. Kira-kira saya cocoknya itu untuk investasi tipe apa gitu ya. Jadi nanti kita coba bahas lebih detail secara personal gitu. Jadi ditentukan. Kira-kira saya seorang pekerja, atau saya seorang bisnismen, atau saya seorang ibu rumah tangga, atau mahasiswa, nah kira-kira boleh menggunakan strategi apa gitu. Ya nanti kita diskusikan lebih dalam. Nah analisis fundamental sendiri ini dibagi beberapa hal. Ada ekonomi ya, ada industri sama rasio keuangan. Nah ini kita coba bahas terkait dengan rasio keuangan. Jadi lebih langsung ke sahamnya ya. Langsung ke sahamnya, jadi bukan ngomongin masalah ekonomi, itu terlalu berat lah gitu ya. Itu biarkan kita baca berita aja gitu. Atau analisis industri, nah kita paling minimal kita bisa mengetahui rasio keuangan perusahaan tersebut gitu. Ini juga sama, saya selalu bahas masalah teknikal fundamental, karena banyak sekali yang membandingkan mana yang lebih unggul antara teknikal ataupun fundamental. Padahal sebetulnya dua analisa ini adalah analisa kesatuan. Kita tidak bisa hanya mengadalkan teknikal, kita juga tidak bisa hanya mengadalkan fundamental. Karena kondisi itu akan terus bergerak ya, kondisinya akan terus berbeda setiap saat. Jadi kedua kemampuan ini harus kita pahami. Minimal dasar-dasarnya. Nah ibarat seperti kail pancing sama ikan ya. Jadi kalau kita seorang pemancing, tentu akan berbeda ketika kita mempunyai skill pancing ya. Nah jadi kalau saya sih biasa waktu itu, kalau mancing ya sama om, jadi dengan kolam yang sama, tapi hasil bisa beda gitu. Karena kita tidak memiliki kemampuan, saya tidak memiliki kemampuan memancing. Baru diambil dikit misalkan sama ikannya, saya sudah tarik gitu. Nah ini ibaratnya analisa teknikal gitu. Pancingan itu atau kail pancing ini sebagai analisa teknikal. Bagaimana kita masuk dan keluar sahamnya di harga tertentu gitu. Nah itu harus mempunyai skill juga. Lalu ikan atau kolam ikan ini diibaratkan sebagai fundamental. Nah meskipun misalkan kita pinter mancing, tapi kalau kita nyari kolamnya yang tidak ada ikannya, atau ikannya cuma kecil-kecil, nah itu juga tidak maksimal gitu. Jadi perlu ya kita juga cari kolam yang memang mempunyai ikan yang banyak, ataupun kolamnya itu ikannya gede-gede gitu. Nah itu sebagai analisa fundamental. Jadi cari analisa saham yang memang bagus secara fundamental, lalu tentukan pembelian dan penjualannya itu menggunakan analisa teknikal. Jadi ini salah satu kesatuan. Jangan membandingkan mana yang lebih baik. Ini tergantung dari karakter masing-masing gitu, dan tujuan investasinya tentunya. Metode dari pemilihan analisa fundamental itu bisa bottom up sama top down. Jadi dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Nah yang biasa banyak dilakukan itu adalah dari top down, jadi di atas sampai ke bawah. Lihat dulu ekonomi secara globalnya, ekonomi secara makronya ya. Nah ini berkaitan dengan sosial politik juga gitu, kebijakan-kebijakan presiden. Nah itu bisa dilihat gitu dalam analisa fundamental. Masuk ke dalam sektornya mana yang diuntungkan, industri-nya apa, lalu perusahaannya, mana yang harus kita pilih. Karena kan perusahaan dalam satu industri itu kan banyak. Nah kita harus memilih mana yang terbaik. Nah itu dengan menggunakan analisa rasio keuangan. Ini ada dua strategi ya, value investing sama growth investing. Ini berkaitan sama kalau growth investing itu ya, kalau misalkan kita beli, nah ini ya, value investing, metode investasi dengan membeli satu saham dari emiten yang dinilai murah ya, tapi masih diperdagangkan di harga yang rendah. Nah, tapi kalau growth investing, yang fokusnya itu ke pertumbuhan emiten atau perusahaan menjadi fokus utamanya. Jadi secara jangkapan ini misalnya contohnya BCA ya, meskipun secara rasio keuangannya mahal, tapi BCA ini adalah perusahaan yang di masa yang akan datang pun juga akan memberikan pertumbuhan gitu. Pertumbuhan yang bagus gitu ya buat saham BCA-nya gitu. Nah jadi perbedaannya itu, kalau growth investing meskipun mahal, tapi fokusnya itu ke pertumbuhan emiten tersebut. Kalau value investing benar-benar cari saham yang lagi murah gitu, lagi salah harga, murah harga sahamnya itu masih di bawah harga wajarnya gitu. Nah ini pilihan, kira-kira value investing atau growth investing. Ya lanjut, nah rasio keuangan, ini pengertian-pengertiannya kita lewat ya, ini juga manfaatnya kita lewat dulu. Nah beberapa jenis rasio keuangan itu ada beberapa hal, tapi kita tidak perlu semua tahu juga, kita cari yang sederhana aja ya, yang simple-simple aja, untuk teman-teman investor gitu. Karena lebih ke praktis ya gitu. Jadi kalau investor itu kan pengennya, yauduh yang cepat dicerna aja, yang cepat dicari tahu nilainya, nah lalu kita ambil kesimpulan. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memberikan kesimpulannya, dengan angka yang ada gitu. Kalau angka semua sudah tersedia di website, banyak sekali website yang sudah memberikan angka-angka tersebut. Nah yang pertama rasio likuiditas. Likuiditas ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi jangka pendeknya. Jadi utang-utang yang akan jatuh tempo ya secara jangka pendek, bukan utang yang jangka panjang. Nah biasanya diperlukan untuk rasio kredit atau resiko. Nah rasio likuiditas ini, yang harus kita cermatinya adalah semakin tinggi, semakin baik. Jadi atau misalkan kita ada 4 saham, pilihlah rasio likuiditas yang paling tinggi atau paling besar. Nah dua hal yang biasanya diperhatikan oleh investor, itu adalah current ratio sama quick ratio. Nah ini berkaitan dengan hutang jangka pendeknya ya, karena rumusnya pun juga aktifal lancar dibagi hutang lancar. Nah untuk current ratio, kalau saya sendiri biasa lihat current ratio ya. Jadi semakin tinggi akan semakin baik. Atau pilih saham yang memang memiliki current ratio yang paling tinggi diantara saham yang lainnya. Nah ini kalau kita lagi ngebandingin 4 saham misalkan dalam industri yang sama. Carilah current ratio yang tinggi gitu. Nah itu kuncinya ya. Jadi saya berikan kunci-kuncinya, jadi biar teman-teman bisa langsung melihat ketika angka tersebut muncul. Nah lanjut, kemudian rasio solvabilitas. Kalau tadi rasio jangka pendek, kalau ini untuk hutang jangka panjangnya. Solvabilitas ya. Nah yang bisa dilihat biasanya itu beberapa hal ya, ada debt to equity ratio, ada debt to asset ratio, sama interest coverage ratio. Nah yang biasa banyak digunakan adalah debt to equity ratio. Jadi total hutang dibagi dengan total ekuitas. Jadi seberapa mampu perusahaan, modal perusahaan membayar hutangnya. Hutan jangka panjangnya gitu ya. Nah ini debt to equity ratio, DER. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat, ah saham ini banyak hutangnya nih, bisa lihat dari rasio debt to equity ratio-nya. Nah interpretasinya apa nih dengan debt ini? Jadi interpretasinya adalah semakin rendah, semakin baik, atau pilih yang lebih rendah. Kalau tadi kebalikannya ya, kalau tadi current ratio-nya harus semakin tinggi, semakin baik. Kalau debt to equity ratio, atau debt to asset ratio, itu harus semakin rendah. Jadi carilah saham yang DER-nya itu paling rendah di antara saham-saham yang lain. Saham-saham dalam industri yang sama ya tentunya. Semakin rendah, semakin baik. Tadi saya ulangi, tadi current ratio, itu rasio likuiditas ya. Ketika semakin tinggi, semakin baik, tapi kalau rasio solvabilitas khususnya untuk DER, debt to equity ratio, ini semakin rendah, akan semakin baik. Nah kemudian yang kedua, tadi kita lihat dari, yang ketiga ya, sorry. Ini dilihat dari rasio profitabilitasnya. Tentu kita pengen beli saham yang menghasilkan laba ya. Jadi ngapain gitu, kita beli saham yang rugi terus. Jadi kita bisa lihat saham-saham yang mempunyai kinerja keuangannya profit terus, nah kita bisa gunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini apa sih yang bisa kita lihat? Ada beberapa hal, kalau saya sendiri biasa melihat dari net profit margin, atau laba bersih dibagi penjualan. Sama return on equity, ROE ya. Saya biasanya memperhatikan dua hal ini, net profit sama return on equity. Nah ini kebalikannya dari yang tadi ya, kalau tadi berkaitan sama hutang, semakin turun semakin bagus, tapi kalau untuk berkaitan dengan profitabilitas, semakin tinggi semakin baik, atau pilihlah rasio profitabilitas yang paling besar di antara saham yang lain. Nah ini ada beberapa hal, ada gross profit, ada operating profit. Kalau gross ini kan secara kotor ya, laba kotor dibagi penjualan. Kalau operating profit, EBIT dibagi penjualan. Ini intinya, laba yang dihasilkan dari operasionalnya. Nah biasanya agak kecoh juga nih, kalau kita hanya fokus di net profit margin. Karena ada satu kasus misalkan perusahaan tersebut menjual asetnya. Nah menjual asetnya ini, pendapatannya turun, tapi ternyata laba bersihnya malah naik. Nah itu yang harus coba dicermati gitu. Karena kenapa? Ya itu ada penjualan aset. Jadi ada cash yang masuk, dan itu jadi menambah laba bersihnya setara keseluruhan. Makanya penting juga kita cek operating profit marginnya. Secara operasional, dia menghasilkan laba enggak gitu. Bisa terlihat di situ. Jadi jangan sampai nanti ada kasus laba bersihnya naik signifikan, tapi secara pendapatannya atau penjualannya itu menurun sebetulnya. Jadi dia laba, dia itu dihasilkan oleh penjualan aset. Atau ada juga untung kurs gitu. Jadi dia punya utang misalkan dari dolar gitu ya, nah lagi menguat misalkan rupiannya. Nah itu juga mempengaruhi ya terhadap laba bersih. Jadi bisa di cek operating profit sama net profitnya. Harus disesuaikan. Nah lalu yang sangat penting adalah return on asset kalau menurut saya ya. Laba bersih dibagi total ekuitas. Jadi seberapa mampu perusahaan menggunakan ekuitasnya dalam mendapatkan keuntungan buat pemegang saham gitu ya. Return on equity. Laba bersih bagi total ekuitas. Nah ini biasanya kalau secara umum, ROI di atas 15% itu bisa dikatakan ROI-nya bagus ya. Perusahaannya bagus. Jadi carilah perusahaan yang ROI-nya tinggi. Minimal di atas 15%. Nah itu ya untuk return on equity. Semakin tinggi juga semakin baik. Nah lanjut. Ada juga rasio pasar. Nah rasio pasar ini yang digunakan untuk mengestimasi nilai intrinsiknya. Yang tadi ya kita punya, kita udah pilih saham bagus nih. Dari sisi hutangnya, kemudian dari sisi profitabilitasnya, dalam menghasilkan keuntungan ya, profitabilitas tersebut, udah bagus semua nih. Nah di pasarnya kira-kira murah nggak? Atau udah mahal sebetulnya. Kita harus nunggu dulu nih. Nunggu dulu sahamnya turun. Nah ini bisa gunakan rasio pasar untuk menilai apakah saham tersebut dihargai murah atau mahal. Nah rasio pasar ini ada beberapa hal yang mungkin teman-teman bisa dicek juga ya. Ada EPS, Earning Per Share, laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Ini harus semakin naik ya. Semakin tinggi, semakin baik. Atau pilih saham yang lebih tinggi di antara saham yang lainnya, EPS ya. Earning Per Share. Ini berkaitan dengan laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. Lalu yang lainnya ada Price to Book Value sama Fair ya. Price to Earning, ratio ya. Price rumusnya, harga dibagi EPS. Kalau untuk Price to Book Value, harga dibagi Book Value Per Share. Nah ini untuk mencerminkan nilai apakah harga saham di market itu murah atau mahal. Ini rasio pasar. Jadi yang biasa dipakai itu adalah Fair ataupun PBP. Nah kalau saya sih lebih menekankan di Price to Book Value ya, atau PBV-nya. EPS, kemudian kita lihat PBV-nya itu harus rendah. Rasio Per-nya harus rendah, PBP juga harus rendah. Ada batasan nggak kira-kira secara umum gitu? Per berapa yang bagus atau PBV berapa yang bagus? Biasanya Price to Book Value itu di bawah 1 ya, kalau misalkan lebih bagus. Tapi kalau misalkan bisa di atas 1 atau di atas 2 itu sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi biasanya kalau di laporan keuangan itu ada catatan. Ada catatan dari emitennya. Kalau misalkan batasan Book Value-nya itu atau Price to Book Value-nya itu di berapa? Biasanya ada informasi. Tapi tidak semua emiten ada. Cuman ada beberapa emiten yang sudah memberikan catatan ya. Misalkan DER. DER-nya berapa kali? Nah, dia sudah menentukan mengestimasikan DER di level sekian masih aman gitu. Nah, PBV juga sama gitu. Biasanya kayak gitu ya. Ada ketentuan-ketentuan yang memang sudah ditentukan gitu. Atau kita bisa juga bandingkan dengan PBV dari historical-nya. Jadi setiap misalkan tiga tahun terakhir atau dengan emiten yang lainnya ya. Emiten-emiten yang apa namanya sejenis mungkin bisa juga dibandingkan gitu. PBV-nya berapa. Tapi secara umum semakin kecil ya semakin bagus gitu untuk Price to Book Value. Nah, kalau untuk pair jangan sampai minus ya. Karena ada juga pair yang minus. Kalau pair yang minus berarti dia tidak bertumbuh ya. Artinya perusahaannya rugi sebetulnya gitu. Jadi carilah pair yang rendah. Paling tidak mungkin di bawah 10 ya pair-nya. Mungkin di bawah 10 kali. Nah, itu kita coba cari. Dan bandingkan dengan sektor sejenis. Nah, itu beberapa hal yang bisa teman-teman coba perhatikan ya berkaitan dengan rasio keuangan. Lalu nanti prakteknya kayak gimana nih? Nah, kita bisa gunakan juga di menu BigPro kita bisa mencari berdasarkan pair ataupun PBV atau kita bisa bandingkan dengan perusahaan yang lain. Nah, kita coba bandingkan dulu dengan misalkan 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 saham apa ya misalkan SPIN. Nah, kita compare nih. Jadi, kalau di Stockbit Pro dia ketika kita ketik saham kode sahamnya nah, dia akan adjust di sektornya. Ya, misalkan dia sektor-konsumer nah, dia bakalan keluar. Oh, ini ngaco ya? Biasanya nggak ngaco. Nah, kita coba ini dulu deh yang ayam-ayaman semua ya. Biasanya otomatis dia langsung nah, kita bandingkan dengan perusahaan sejenis. Ini kita ada Cepin, ada Java, ada Mine. Nah, tadi ya yang pertama kita lihat current current rasionya ya current sorry ini dari atas nih dari atas ada pernya current pernya disini dilihat per industri sekitar 13,89 kemudian sektornya 14,59 lalu Cepin di angka 24 24,65 kali ya dan ada juga Java 8,4 dan Mine 12,7 Nah, kira-kira buat teman-teman di antara Cepin, Java dan Mine silahkan tulis di kolom komentar kira-kira saham mana yang dipilih berdasarkan pair-nya price to earning ratio Cepin saya ulangi Cepin 24 Java 8,4 dan Mine 12,7 kira-kira saham mana yang secara pair-nya layak untuk dipilih silahkan di komen Pak Hari pilih Java ada lagi nggak yang lain barangkali yang pilih Cepin mungkin atau yang lain ya tadi untuk Pak Hari pilih Java terus siapa lagi tadi kita coba tesnya Pak Suprapto nih Cepin oke kan ada pendapat lain nih dari sisi pair-nya Java ya oke Ibu Ros Diani Java ya jadi pilihannya kalau berdasarkan rasio pair nah ini yang kita pilih adalah Java karena dia paling rendah diantara saham yang lainnya justru Cepin ini paling tinggi 24 kali dibanding dengan sektor pun juga di sekitar 14 kali atau industri juga 13 kali jadi kalau misalkan kita bicara tentang 3 saham ini di sektor yang sama Cepin Java jen main kalau kita lihat mana yang paling murah secara pair-nya ya kita pilih Java yang pertama 8,4 kali sedangkan main 12 kali dan Cepin 24 kali jadi pilihlah saham Java berdasarkan murah atau tidaknya dengan menggunakan rasio pair nah itu yang pertama lanjut kita coba cek dari profitabilitasnya nih dari keuntungannya fokus mungkin di net profit margin nah net profit margin untuk ketiga saham ini yang pertama ada saham Cepin 12% lalu Java 6% dan main 2% kira-kira mana yang dipilih dari teman-teman npm npm Cepin paling tinggi Pak Hari oke tadi yang pertama skornya Java ya Java saya tulis dulu Java dapat 1 kemudian Cepin dapat 1 ya poinnya skornya Cepin dapat dipilih karena kenapa karena tadi seperti Pak Hari npm Cepin paling tinggi dibanding dengan perusahaan yang lainnya ya npm 12% jadi dia bagus nih dia bagus menghasilkan labanya dibanding dengan Java main bahkan cuma 2% oke lanjut kita lihat ke rasio yang lain seperti return on equity kita pilih dulu lah return on equity nah ROE-nya ini tadi kuncinya apa ROE semakin tinggi semakin baik atau semakin pilihlah yang paling tinggi yang paling bagus diantara berapa ya minimal misalkan di angka 15% di atas 15% nah kita lihat return on equity untuk ketiga saham ini yang pertama ada saham Cepin 18% lalu Java 20% dan main 6% kita pilih yang mana kita pilih tentunya yang Java karena sudah jelas kita cari yang paling besar Java 20% ROE-nya 20% Cepin tidak tidak jelek juga ya Cepin 18% jadi ini juga bisa dipilih sebetulnya bisa dipilih dari ketiga saham ini tapi kita pilih dulu yang terbaik Java 20% Java sudah dua poin dia unggul dibanding saham yang lainnya karena dia tadi unggul dari PER kemudian unggul juga dari ROE return on equity oke lanjut nah kita lihat dari sisi tadi ya current ratio ataupun debt to equity ratio kita pilih dari current ratio jangan di current ratio kita cari yang dare debt to equity ratio nah di antara ketiga saham Cepin 0,17 Java 0,87 dan main 1,02 kira-kira mana yang dipilih saya pengen tahu dulu dari ketiga saham ini berdasarkan debt to equity ratio-nya biar Cepin paling rendah untuk Pak Hari Pak Hari Cepin paling rendah ya betul ya jadi berdasarkan dare kita pilih Cepin karena dia paling rendah 0,17 kali ya nah jadi poinnya sama ini skornya antara Java dan Cepin sementara nih main belum ada sama sekali poin yang baiknya gitu ya nah jadi Java unggul dari PER kemudian unggul dari ROE kalau Cepin unggul dari NPM dan unggul dari DARE nah ini bisa kelihatan sebetulnya memang seperti apa nih bentuk kedua samin gitu ya nah kita lihat lagi satu lagi mungkin kita cek dari sisi apa ya mungkin dari saya mau nyari book value book value ini bukan price to book value-nya mana ya nah ini nih yang di atas current price to book value kita pengen lihat book value paling rendah di mana ya kalau dilihat dari sini current price to book value paling rendah itu ada di saham main di main 0,8 kali kemudian Java 1,6 dan Cepin 4,3 nah jadi kita masukin main ya main 1 poin nah seimbang nih antara Cepin dan Java memiliki hal yang apa namanya sama gitu poinnya ya tadi Java punya 2 poin dan Cepin 2 poin nah ini kalau misalnya posisi seperti ini tergantung dari investornya mana yang lebih diutamakan tadi kan ada value investing ada growth investing kalau growth berkaitan dengan apa namanya pertumbuhan di masa yang akan datang gitu ya meskipun sudah mahal seperti Cepin tapi dia bisa memberikan misalkan keuntungan yang besar gitu nantinya nah tergantung mana yang memang teman-teman lebih difokuskan antara hutangnya atau profitabilitasnya nah kalau misalkan kita lebih mengedepankan nilai profitabilitasnya tentu yang dipilih mungkin Cepin ya karena Cepin di sini NPM juga tinggi lalu dari sisi ROI nya juga sebenarnya tinggi juga ya 18% nah tetapi dari rasio pasarnya nah dia udah cukup mahal dibanding dengan Java nah tergantung ya teman-teman milihnya yang mana nih mana yang dipilih boleh bayar sedikit mahal tapi memang mempunyai growth yang bagus atau nggak mau mahal pengennya lebih murah gitu nah itu mungkin bisa pilih Java nah ini contohnya misalkan kalau kita milih dari mungkin HP gitu ya ada HP iPhone misalkan nah kita pilih lebih mahal tapi dia bagus gitu kan atau ya memang seperti misalkan Xiaomi misalkan atau Samsung nah itu pilihannya jadi di saham pun juga sama tergantung dari sudut pandang kita lebih mengedepankan dari hal apa profitabilitasnya atau murah atau mahalnya atau dari sisi hutangnya kesehatan perusahaan nah itu tergantung kalau saya sih sebenarnya lebih ke profitabilitasnya menghasilkan laba nah karena kalau misalkan hutang besar takutnya tuh hutang besar ya tapi dia nggak bisa ngelola itu akan jadi bahaya jadi hutang juga harus diperhatikan kalau misalkan terlalu gencar berhutang nah tetapi dalam kondisi yang memang saat ini sulit gitu ya jadi akan malah akan jadi blunder terhadap untuk perusahaannya jadi carilah memang yang hutang mungkin kecil dan nanti dari sisi profitabilitas juga meskipun nggak terlalu besar tapi ya dia ada pertumbuhan dari profitabilitasnya nah itu mungkin ya beberapa hal yang bisa kita bahas dari rasio keuangan tentunya ini hanya dasarnya masih banyak sekali yang bisa dikembangkan dari rasio keuangan bagaimana kita menghitung nilai wajar ataupun hal-hal yang lebih kompleksnya itu banyak sekali ya tapi saya coba jelaskan sesederhana mungkin beberapa rasio keuangan yang cukup harus dilihat ya cara dasar gitu ya dasar pengetahuannya yang minimal kita tahu saham yang murah atau yang sudah mahal kemudian kita tahu rasio-rasio profitabilitas seperti ROE nah ini fungsinya untuk apa nah minimal itu atau seperti DER fungsinya untuk apa nah saya tujuannya seperti itu harapannya teman-teman bisa minimal bisa mengecek dari sisi fundamentalnya jadi tidak hanya melulu kita bicara tentang MA Golden Cross atau misalkan RSI oversold nah tidak hanya sebatas itu tidak hanya juga sebatas wah ini isu bank digital bagus bank digital ini prospeknya bakalan apa namanya di masa depan akan cemberlang misalkan tetapi kita tidak melihat dari sisi fundamentalnya jadi harus seimbang semua teknikal kita juga paham ya fundamental memahami dan sentimen pasar pun juga kita memahami saran saya di sentimen pasar harus jangan terlalu terlena dengan sentimen atau isu karena sifatnya itu jangka pendek kalau isunya sudah tidak bergerak lagi nah harga sahamnya pun juga agak sulit untuk mengalami kenaikan oke teman-teman ya nanti apa namanya kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar berkaitan dengan materi ini atau hal yang lain oke disini juga bisa ini kita ngebandingin ada satu hal lagi ya ini ngebandingin dari sisi saham dengan industri yang sama nah bagaimana kita membandingkan saham dengan historicalnya gitu jadi kalau bisa ibaratkan kita kita jualan baso ya kita bandingkan dengan baso-baso yang lain penjualan yang lain tapi kalau misalkan dengan histori kita ngebandingin ke tahun-tahun ke belakang gitu jadi kita bandingkan dua tahun terakhir tiga tahun terakhir ya nah itu yang kita kita lakukan mana yang lebih baik antara membandingkan di perusahaan sejenis atau histori dua-duanya itu bisa kita gunakan kalau saya sendiri lebih mengedepankan dari sisi historicalnya jadi kebelakang tahun-tahun kebelakang itu seperti apa dua tahun tiga tahun kebelakang kayak gimana posisinya nah baru bandingkan dengan industri yang lain jadi screener pertama itu adalah bagaimana melihat historical kedua bandingkan dengan industri nah disini kita juga bisa melihat dari sisi historicalnya ya kita coba cek contoh misalkan saham cepin balik lagi saham cepin kenapa saya cepin mulu nanti deh kita lihat ya potensinya untuk saham cepin nah di menu ini ada menu namanya funda chart ya funda chart nah funda chart ini untuk melihat bagaimana historical dia beberapa tahun kebelakang nah kita gunakan rasio price BBV aja dah BBV ya yang kemarin sempat dibahas juga oleh Pak Pardo yang edukasi eksternal berkaitan dengan bank digital BBV-nya seperti apa nah ini dalam tiga tahun terakhir kita tarik misalkan lima tahun terakhir nah lima tahun terakhir untuk saham Cepin yang untuk saham Cepin price to book value-nya berada di bawah rata-ratanya selama lima tahun terakhir rata-rata disini yang garis oran rata-ratanya di 25 kali saat ini di 24 nah artinya sebetulnya kalau dari sisi nilai wajarnya untuk saham Cepin ini masih cukup bagus gitu meskipun memang terlihat industrinya dia paling tinggi tapi kalau secara historical sebenarnya dia di bawah rata-rata selama lima tahun nah kenapa saya tadi ya perlu juga melihat dari sisi histori karena kalau kita melihat hanya di industri wah Cepin mahal nih padahal Java tadi 8 kali ini 24 kali nih PBV-nya nah tapi kalau kita bandingkan dengan histori yang dia jalani ya selama lima tahun terakhir ternyata posisi 24 kali ini masih di bawah rata-rata selama lima tahun tertingginya tertingginya dalam lima tahun terakhir itu ada di level 36 kali justru PBV-nya nah jadi kalau misalnya kita melihat kayak gini oh ternyata Cepin ini layak juga dibeli gitu karena dia masih di bawah rata-ratanya apalagi nanti kalau misalkan ada di standar deviasi 1 ya atau standar deviasi 2 nah ini ini sangat menarik kalau misalkan ada saham yang masuk ke dalam area ini ya ada standar deviasi minus 2 nih nah itu udah beli aja gitu apalagi dia perusahaan LK45 misalkan nah karena potensi kenaikannya itu lumayan besar gitu ya karena kan kita bicara tentang apa namanya probabilitas gitu nah untuk yang samjepin tadi terlihat secara historikal lima tahun dia masih di bawah rata-rata lima tahunnya nah kita lihat dari java coba ya yang tadi kita cek nah untuk saham java gimana gitu nah saham java juga sama nih eh bentar saham java juga sama dia di bawah rata-rata selama lima tahun terakhir bahkan dia nyentuh di level standar deviasi minus 1 ya untuk apa namanya untuk saham java selama lima tahun terakhir nah ini cukup menarik selama lima tahun terakhir tertinggi itu sampai ke level 29 kali sekarang 8 kali ya tentu ini hal yang bagus gitu ya secara valuasinya dihargai murah gitu nah ini cara membandingkan secara historikal kita lihat misalkan saham lain contoh apa ya tadi ada yang nanya coba lihat BBYB sama mas boleh di share gak ya materi powerpoint tadi ya boleh di share tapi isi dulu questionernya saya akan nge-share yang isi questioner aja om kori BBYB gimana BBYB BBYB nah ini berdasarkan rasio ini lima tahun BBYB sebenarnya eh ini bukan dantar harus balik disini dulu ini nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau nanya ya oh pengen cek dong mas misalkan saham ini kira-kira dia BBYB bagus gak nah itu infoin aja gitu karena nanti saya coba sediakan ya masalah didiskusin aja nah untuk BBYB gimana saat ini posisinya ada di bawah rata-rata ya selama 3 tahun tertinggi sebetulnya ini BBYB itu kayaknya ini ya bank neo yang digital nih posisinya seperti ini cuman kayaknya rusak nih kalau kayak gini biasanya size to book value kita kenapa ya coba bandingin dulu sampai BCA nah ini BCA ya BCA udah mulai bergerak di atas rata-rata 3 tahunnya iya betul untuk BBV bank itu cocoknya untuk BBV ya jangan pair cuman ini BBYB kayaknya dia ada sebelumnya ada aksi korporasi gak ya biasanya kalau misalnya udah raki itu kadang suka belum adjust jadi harga atau angkanya itu gak cocok gitu ya nah ini coba dulu yang dari Pak Erwin Herwindo coba compare Tower to Big dan IBST oke kita coba ya cek ini lanjut dulu gak nih kalau lanjut kalau masih seru ya kita lanjut kita mau bandingkan dari Pak Erwin tadi ya pakai 3 tahun atau 5 tahun untuk Pak Hari tergantung Pak kalau saya sih biasanya pakai 3 tahun dulu ya jadi 3 tahun lihat udah cukup lah udah cukup panjang karena kalau misalnya terlalu jauh juga kondisi bisnis ini kan banyak ya apa namanya banyak perkembangan banyak perubahan jadi kalau misalnya terlalu panjang pun juga nantinya kan tidak begitu mencerminkan gitu kondisi saat ini jadi saya mungkin lebih tarik dulu di 3 tahun nah setelah 3 tahun lebih pengen mengkonfirmasi lagi tarik 5 tahun gitu biasanya 3 tahun dulu yang saya tarik lalu dilihat secara 5 tahun kalau masih kurang ya mungkin di sekitar di 10 tahunan gitu ya kalau mau lebih yakin biasanya kalau di atas 10 tahun atau ya 10 tahun ke atas gitu ya 10 tahun 20 tahun biasanya berfungsi untuk melihat pola jadi polanya selama 10 tahun terakhir itu seperti apa nah itu akan lebih bagus semakin periode panjang itu akan semakin bagus dalam melihat polanya jadi pola dari PBV-nya itu seperti apa tapi kalau misalnya pengen ngecek kondisi secara nggak terlalu jauh dengan kondisi saat ini ya pilihlah yang periode lebih dekat ya 3 tahun terakhir misalkan nah untuk yang periode jangka panjang atau lebih lebih banyak nah itu untuk melihat pola di polanya itu seperti apa gitu untuk kondisi-kondisi tertentu oke kita lanjut ya nih kalau nggak lanjut kita akhiri dulu tapi kalau lanjut ya lanjutkan oke tower ada pertanyaan tadi dari Pak Erwin Herwindo bagaimana kita meng-compare tower kemudian Tebik sama IBSP itu ya ntar saya masukin dulu kita bareng-bareng gitu kita bareng-bareng untuk eh apa sih tower ini andalan nih oke untuk compare di saham tower nah ini hapus dulu tower Tebik sama IBSP ya saya sesuai sesuai permintaan dulu oke yang pertama kita lihat dari current price ratio ya pair nah ini yang TTM ini selama 12 tahun eh 12 tahun 12 bulan kali ini di setahunkan annual nah jadi kita cari yang TTM aja nih current current ratio nya oke untuk saham tower pair nya di 2 1 lalu Tebik 64 dan IBSP 115 nah ini pair nya mana yang dipilih udah pasti ya tower yang dipilih karena dia paling rendah diantara perusahaan yang lain 21 kali nah lalu kita lihat current price to book value book value nya tower 6 kali kemudian Tebik 7 dan IBSP 1 nah yang dipilih kalau berdasarkan ini apa yang dipilih berdasarkan PBV yaitu IBSP karena dia cuma 1 kali ya 1,01 tower 6 kali tadi dari pair kita pilih tower dari PBV nya kita pilih IBST nah lalu kita lihat dari sisi profitabilitasnya tadi lalu kita lihat dari sisi net profit margin nah NPM nya diantara ketiga saham ini mana yang lebih baik tower 40% kemudian Tebik 19% dan IBSP 4% mana kira-kira yang dipilih yang dipilih adalah tower karena tower memiliki NPM paling besar 40% nah ini balik lagi ya teman-teman ini dilakukan secara sederhana dan paling ini ya paling apa namanya paling mudah kalau mau lebih dalam di breakdown ya tentu ini harus kita lebih detail lagi NPM ini pendapatannya di karena apa apakah ada penjualan aset ataupun memang dari sisi pendapatan yang meningkat atau misalkan ada hal-hal lain nah ini yang perlu lebih jauh di breakdown cuman secara umum secara umum ya kita bisa lihat aja NPM 40% Tebik 19% kemudian IBSP 4% yang TTM ini maksudnya selama 12 bulan terakhir jadi kalau misalkan hari ini hari ini apa ya eh hari ini ini di bulan Agustus nah ini 12 bulan kebelakang gitu jadi akan seperti itu terus jadi lebih mencerminkan kondisi realnya kalau yang annual ya dianualkan ya di satu tahun kan kalau kuartal ya per kuartal nah yang paling bisa mencerminkan yaitu TTM itu ya jadi selama 12 bulan gitu nah untuk Pak Hari kalau Tower PS Tebik saja jelas menang Tower semua ya terserah nih mau-mauan kemudian yang debt to equity ratio-nya dare-nya tower 1,6 Tebik 3 IBSP 0,38 nah IBSP yang dipilih kalau berdasarkan ini tapi Tower juga rendah ya 1,6 jadi Tower bisa dipilih IBSP juga bisa nah cuman tadi ya profitabilitas jauh sekali Tower dapat menghasilkan NPM 40% nah lihat lagi kita dari sisi current sorry dari sisi tadi apa return on equity return on equity Tower 29% Tebik 11% IBSP 1% jelas Tower 29% dan itu jauh di atas sektor maupun industri-nya industri-nya 10% aja Tower 29% jadi yang dipilih adalah Tower untuk ROE-nya ya 29% nah dari sini sudah kelihatan ya mana yang paling terbaik makanya di grup work of saham pun juga kita promosinya saham Tower dibanding saham-saham lain nah Tower untuk beberapa hari lagi turun dari dia turun kemudian PBV-nya kecil kemudian ROE-nya besar ya tadi ROE-nya berapa kalau nggak salah ROE-nya 29% ini sangat menarik jadi buat teman-teman dicek langsung teknikalnya kayak gimana misalkan Tower nah jadi kalau misalkan ada rekomendasi di work of saham ya saya juga melalui proses itu jadi cari mana yang paling bagus kemudian nanti secara teknikalnya mendukung atau nggak nah saat ini posisi dari Tower secara teknikal ya ini posisi pas di area support-nya support-nya di 1280 tadi sudah mulai rendah dan kalau dilihat dari net foreign buy-nya ini baru hari ini baru hari ini kelihatan ada net buy asing net buy asing sebesar 18,6 miliar sebelumnya udah dari semenjak semenjak 26 Juli ini melakukan net sell terus net sell kemudian sahamnya juga turun nah ini udah mulai muncul satu candle untuk net buy asingnya di hari ini posisi dari teknikal juga on support kemudian udah muncul candle bukan candle yang mungkin disini ya muncul net buy asing udah setelah dari 29 Juli eh 26 Juli mengalami net sell terus ya kita bisa asumsikan mungkin udah selesai gitu ya distribusinya nah kita lihat juga di sisi brok bandar detektornya disini akumulasi udah mulai ada akumulasi meskipun belum besar ya nah ini jadi kenapa kita bisa memilih saham tower mungkin bisa coba diakumulasi nah selain itu tadi saham cepin cepin gimana kenapa kok tadi dibahas terus nah cepin ini ya cepin secara teknikal ini udah masih menarik jadi posisinya sekarang di 6.575 lalu ada resisten di 6.700 jadi kalau nanti sudah berhasil breakout ini ini akan lebih baik tadi sebenarnya udah tercapai ya resisten udah tercapai karena tertinggi pas banget di 6.700 setelah itu turun lagi nah ini sesuai ya sesuai udah capai resisten dia turun lagi nah netbuy asing selama 3 hari juga ini cukup banyak kemudian hari ini status dari bandar detektor pun juga ini big akumulasi jadi akumulasinya udah cukup besar dengan average di sekitar 65.97 rata-rata pembelian hari ini nah potensinya dimana ketika nanti sudah breakout dari 6.700 potensinya bisa coba capai ke level psikologis 7.000 sampai 7.300 nah itu untuk peta kenaikan untuk saham cepin nah kalau bisa gak bisa aja karena di saham itu kita harus selalu siap dua plan ya ada plan ketika naik dan plan ketika turun jangan kita hanya disiplin profit nah disiplin cut lossnya dilupakan jadi dua-duanya harus coba kita jalankan kalau masalah berapa persen sih kita harus jual itu balik lagi kita dari toleransi masing-masing ada yang memang toleransinya 2% udah udah ngerasa berat ada juga yang 10% penurunan tapi masih enjoy aja nah itu macam-macam jadi tergantung dari teman-teman semua kira-kira toleransi kerugiannya itu di level berapa ketika sudah mencapai titik itu kita harus jualan antisipasi ada penurunan lebih dalam lagi karena tadi efeknya ketika kita menahan posisi dalam kerugian untuk membalikkan di harga modal aja itu butuh yang kenaikan yang banyak kalau misalkan kita minus 40% misalkan nah kita harus cari keuntungan 67% baru dapat BEP baru impas ya kan jadi agak cukup sulit makanya harus dibatasin kalau misalkan turun sekian kita harus batasan batasannya di level berapa jadi kalau dilihat dari sini ya mungkin masih di area minus 5% ini udah harus coba dijual ya karena keuntungan yang dicari belum terlalu besar tapi semakin rugi saham akan semakin berat untuk kita mengejar posisi impas disini kalau minus 80% harus ada kenaikan saham tersebut 400% jadi harus hati-hati persen saya disiplin cut loss juga harus disiplin profit disiplin profit juga harus disiplin cut lossnya nah itu mungkin untuk pertemuan kita di hari ini semoga teman-teman dapat manfaatnya dari pertemuan ini annual berarti dari Januari ke Agustus annual itu dari nanti sampai akhir tahun ya disetahunkan kalau misalkan dari Januari ke Agustus itu year to date itu biasa YTD ya year to date nah itu dari Januari ke Agustus ada ki-oki jadi kuartal ke kuartal jadi nah itu itu juga bahasa-bahasa yang memang perlu dipahami ya biar teman-teman bisa ngerti oh ini maksudnya dari mana ke mana nah selanjutnya nanti kita bisa lebih detail pertanyaannya japri aja di Whatsapp ya dan diskusikan juga portfolio-nya buat teman-teman yang memang ingin join di grup workup saham silahkan hubungin juga dan mau buka rekening lain barangkali misalkan oh saya ini perlu ada apa namanya perlu ada perlu ada second akun nih untuk antisipasi nanti ketika jadi error atau misalkan antisipasi untuk memisahkan antara investing dan trading ya boleh ya karena lagi ada promo untuk pembukaan rekening dapat gratis saham nah jadi silahkan hubungin aja nanti cat aja ke WA kalau misalkan teman-teman mau ada buka rekening lagi buat nanti backup transaksi ataupun hal lainnya oke sebelum kita akhiri silahkan di isi dulu questionnaire-nya karena saya biasanya buat materi ataupun pembahasan itu dasarnya dari situ oh kira-kira ini teman-teman lagi butuh apa nih gitu jadi sampaikan aja disitu butuhnya apa lalu di next pertemuan atau di next bulannya kita coba sediakan entah itu saya jadi pembicara atau Mas Bima atau dari pihak luar karena kan kita nggak tahu nih kira-kira teman-teman ini butuh informasi apa sih buat menunjang dari sisi analisanya oke untuk di siang hari ini mungkin cukup sekian karena udah cukup lama juga ya kita bahas lumayan panjang berkaitan dengan rasio keuangan memang cukup seru ya kita melihat minimal kalau saya sampaikan minimal kita tahu dasarnya dulu gitu jadi biar nanti nggak nggak FOMO orang bilang A suruh buy kita ikuti aja tanpa melihat dari sisi teknikal fundamental ataupun hal lainnya nah paling tidak kita bisa ada mandiri dalam melakukan analisa gitu jadi tidak termengaruhi oleh oleh pihak lain nah analis-analis atau riset-riset ya itu bisa kita gunakan sebagai tambahan informasi untuk menentukan apakah buy ataupun sell jadi jangan juga ditelan mentah-mentah oh kata si A harus buy apalagi ada yang kata-kata buy aja nih saham A nanti pasti dikerek sekian bandarnya bakalan ngerek sekian nah jangan seperti itu jangan biasakan mempunyai mindset seperti itu tapi lihatlah secara teorinya apakah memang apa namanya apa secara apa ya maksudnya itu apa logis nggak nih alasannya kenapa dia harus naik logis nggak gitu harus berpikir secara rasional jangan terbawa oleh pompoman orang lain logis nggak nih kira-kira alasannya kalau memang alasannya logis ya kita juga silahkan ikutin kalau enggak ya jangan oke gitu aja mungkin ya buat teman-teman semua di siang hari ini video ini nanti saya upload di youtube warkop saham jadi silahkan dicek lagi kalau memang ketinggalan untuk videonya di youtube warkop saham jangan lupa juga di subscribe dan apa namanya instagram warkop saham pun juga di follow oke terima kasih buat teman-teman semuanya semoga bermanfaat dan di sesi kedua silahkan dipantau saham-saham yang blue chip karena secara valuasinya banyak saham-saham blue chip itu dalam posisi yang murah tadi ya sudah dilihat juga price to blue value di bawah rata-rata selama 3 tahun sampai 5 tahun terakhir oke terima kasih semuanya selamat siang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati